perbarui ilmu islam kamu bersama religiuan di tv1news.com dan tv1conic segala puji hanya bagi Allah salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi besar muhammad salallahu alaihi wasalam pemirsa assalamualaikum nusantara yang dirahmati Allah dan juga santri-santri yang dirahmati oleh Allah dari pesantren awliya tegaluhur bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersuah dan berjumpa mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertemuan yang penuh dengan rahmat dan limpahan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas tentang isra dan mi'raj isra dan mi'raj semua pasti sudah pernah mendengar ceritanya karena ini bahagian daripada mu'jijat yang diterima oleh baginda nabi salallahu alaihi wasalam kalau ditanya kira-kira isra dan mi'raj ini artinya apa? apa artinya isra? perjalanan malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu yang disebut dengan isra makanya dalam surah al-isra ayat pertama disampaikan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa artinya itulah dia makna dari kalimat isra yaitu perjalanan pada malam hari wabil khusus perjalanan nabi muhammad salallahu alaihi wasalam dari masjidil haram ke masjidil aqsa lalu mi'raj adalah perjalanan dari masjidil aqsa menuju ke sidratul muntaha ini yang disebut dengan mi'raj maka karena ini satu paket kejadiannya dalam satu malam maka disebut isra dan mi'raj ada hadis panjang yang diriwatkan dari nabi salallahu alaihi wasalam diriwatkan dari beberapa sahabat ada anas bin malik radiyallahu anhu salah satunya dan ini diriwatkan dari imam muslim tentang peristiwa detil isra dan mi'raj saya akan mencoba untuk menceritakan apa yang diceritakan oleh baginda nabi salallahu alaihi wasalam ketika beliau bercerita tentang isra dan mi'raj yang beliau alami sekaligus nanti beberapa momen setelah kejadian isra dan mi'raj karena isra dan mi'raj ini adalah mu'jizat yang tidak bisa diterima oleh akal jadi harus ada iman di hati untuk bisa menerimanya sehingga wajar ketika orang-orang mekah kala itu masih diliputi dengan kekufuran dengan kekafiran mereka tidak bisa menerima apa yang diceritakan oleh nabi salallahu alaihi wasalam sehingga berita itu membuat gempar tetapi kegemparan itu ternyata alhamdulillah menjadi titik balik dari dakwah islam kita akan cerita ini bertepatan ketika mekah kala itu memasuki musim dingin dingin yang mulai menghias udara malam mekah kala itu tiba-tiba nabi salallahu alaihi wasalam kedatangan tamu lalu tamu itu datang mengetuk bagian nabi salallahu alaihi wasalam salamualaikum wa alaikum salam lalu ketika nabi salallahu alaihi wasalam membuka pintu rumahnya yang ada di mekah dilihatlah sosok manusia yang begitu cakep dan sempurna lalu manusia itu mengatakan aku adalah Jibril oh ternyata yang datang adalah malaikat Jibril yang dalam rupa manusia lalu Jibril alaihi salam meminta kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam kala itu di malam hari untuk segera menuju ke Ka'bah dan tawaf tujuh kali maka nabi salallahu alaihi wasalam mengikuti perintah yang disampaikan kepada beliau beliau jalan menuju ke Ka'bah tawaf tujuh kali di malam hari di musim dingin itu setelah selesai tawaf baru setelah itu nabi salallahu alaihi wasalam disampaikan oleh Jibril tentang maksud dan tujuannya wahai Muhammad malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memperjalankanmu dari masjidil haram ini menuju ke masjidil aqsa dan dari masjidil aqsa menuju ke singkratul muntah lalu nabi salallahu alaihi wasalam diajak menuju ke satu sudut yang di dalam sudutnya diletak sudut itu ada seperti hewan tapi bukan hewan dunia ya seperti hewan yang diberi nama burok hewannya berkaki empat lebih tinggi dari keledai tapi lebih pendek daripada kuda warnanya putih ketika nabi salallahu alaihi wasalam mendekat ke hewan tersebut mendekat ke burok itu gerak-gerak dia seolah tidak mau tunduk sampai Jibril datang dan menepuk punggung dari burok itu lalu mengatakan tenanglah burok karena yang akan menaiki punggungmu adalah manusia terbaik yang pernah ada maka seketika itu burok tenang dan nabi salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam bisa naik ke atasnya lalu diikuti oleh Jibril alaihi wasalam baru setelah itu langsung berangkat sesuai dengan burok namanya burok itu artinya bark bark itu apa? apa artinya? kilat jadi secepat kilat maka ketika naik lalu bergerak itu burok secepat kilat sudah langsung sampai ke masjidil aqsa sampai disana nabi menceritakan beliau menambatkan burok itu di tempat biasa para nabi menambatkan burok ketika datang kesana jadi di komplek masjidil aqsa itu ada satu sudut berarti yang digunakan ketika para nabi datang untuk menambatkan buroknya disitu maka nabi pun menambatkan disitu dan ketika beliau turun diluar dugaan karena disitu sudah ditunggu oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah ada dari zaman nabi adam alaihi wasalam sampai dengan nabi isa alaihi wasalam semua ada disitu ratusan ribu nabi dan rasul hadir disana dan semuanya menyampaikan salam kepada nabi salallahu alaihi wasalam dan ketika nabi turun itu barisan para nabi itu seolah membuka membuka, memberi jalan kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam maka nabi langsung menuju ke depan menuju ke depan ke tengah dari komplek masjidil aqsa itu lalu ketika sampai disana semuanya menunggu karena ingin melaksanakan sholat disitu semua menunggu untuk mendapatkan info dari jibril siapa yang menjadi imam disaat sholat berjamaah semua para nabi itu maka jibril ketika sampai di depan mengatakan wahai Muhammad kau yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi imam maka langsung nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam menjadi imam disitu tidak dijelaskan sholatnya sholat apa pasti yang jelas dilaksanakan pada malam hari dan juga bukan sholat wajib yang ada karena ini selepas isa dan sebelum subuh mungkin sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan oleh para nabi tetapi dilaksanakan secara berjamaah dan nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam menjadi imamnya kala itu ini untuk menunjukkan legitimate yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam sebagai nabi akhir zaman yang semua nabi pun mengikut pada apa yang dijalankan oleh nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam karena kala itu nabi dijadikan simbol sebagai imam para nabi selepas dari situ selesai sholat nabi salallahu alaihi wasalam berdiri jibril berdiri membawa tiga cawan ada yang riwayat mengatakan membawa dua cawan tiga cawan ini apa saja? tiga cawan, tahu cawan? cawan? bilas ya tapi yang dari perunggu itu ya cawan nah itu yang satu isinya khamer yang satu isinya air putih yang satu isinya susu nabi disuruh milih di antara tiga itu nabi salallahu alaihi wasalam juga tidak tahu gitu kan ini isinya apa dan apa yang harus dipilih tetapi ketika itu nabi salallahu alaihi wasalam seolah ada bisikan di telinga beliau wahai Muhammad pilihlah susu kalau kau pilih khamer maka dia akan memabukkan dan umatmu semua akan tergoda selepasmu kalau kau pilih air putih maka itu akan menenggelamkan maka semua umatmu juga akan tenggelam tapi kalau kau pilih air susu maka kau akan mendapatkan petunjuk dan umatmu mendapatkan petunjuk maka nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam memilih cawan yang diminum dan itu isinya susu ketika itu melekat jibril mengatakan telah benar apa yang kau pilih wahai Muhammad baru setelah itu naik ke atas begitu naik ke atas pertama yang dilalui oleh nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam masih bersama dengan jibril dan buruk ini masih bersama dengan jibril dan buruk naik ke atas masuk ke langit pertama ke langit ke satu para penjaga malaikat langit satu itu menyetop bahasanya ya lalu jibril mengatakan buka aku jibril bersamaku Muhammad maka penjaga langit itu membukanya sehingga jibril dan nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam bisa naik ke langit pertama di langit pertama nabi Muhammad berjumpa dengan nabi Muhammad berjumpa dengan nabi Adam alaihi wasalam selamat menikmati